Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman 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 lagi barang channel saya Agus Alpia Hari ini Hari Selasa Tanggal 14 Desember 2021 Dan apa ya Kali ini saya mau panen Panen lebih dini Panen bisa bilang panen anakan Kenapa saya panen Ya biasanya sih kalau Saya panen lebih awal itu ada beberapa alasan Dari indukannya yang ngambung lolo Indukannya ke buru birahi Atau Apa ya Banyak pejantan yang on dan beberapa macam Nah kali ini saya mau panen anakan lebih awal Bukan gara-gara alasan itu Tapi karena emang Ya gimana ya Alhamdulillah Saya dikasih istri yang cantik Yang baik Dan dia juga mau bantuin saya Dan dia kemarin-kemarin sempat bilang ke saya Katanya ya katanya kalau ada burung yang Mau diloloh aja katanya Dia tuh minta diloloh Soalnya kenapa dia senang sama burung juga Alhamdulillah kan Nah kali ini saya mau panen anakan Beberapa sih Sebenernya yang disini Yang ada anakannya ada tiga sarang Satu, dua, tiga Nah ini semua posisinya lagi pada ngeloloh Mungkin umur Kurang dari seminggu lah Ini bisa dilihat disini Ini yang pertama Cuma nampes tanggal 9 Kelihatan gak? Kelihatan gak? Ini tanggal 9 Ini tanggal 10 Ini bulan ini ya Berarti kan baru Ini baru 5 hari Eh Ya baru 5 hari ini baru 4 hari Nah dari sini juga ada Yang tanggal 8 Tanggal 10 Tanggal 11 Sama tanggal 12 Ini masih muda Kayaknya ini gak bakal diangkat semua Nah dari yang ini Ini cuma satu doang ya Tanggal 10 Nah Nah yang disini Yang pertama saya pindahin disini Sangka aja biar stabil Cuman Kayaknya buat sekarang Nggak usahaya panen Soalnya permintaan istri juga Saya sih Gak memaksa Cuman Saya ikut Bahagia aja Kalau dia mau Nah Jadi Kita bisa Apa ya Bisa masukin ke tenak Ke bok tenak lagi Kawin lagi Produksi lagi Udah Nah kali ini Kita mau cek-cek dulu ya Kayaknya sih Gak bakal semua Kita angkat Saya cari-cari dulu Coba kita lihat ini dulu nih Ini yang awal Oh iya Tapi yang ini yang pertama Yang Pertanggal 12 Itu saya titip Kesini Kalaunya kenapa Ini dia kan Otos semua 4 Sedangkan ini Plur cuma 2 Yang ter 1 Makanya saya Yang pertama saya pindahin kesini Jadi kayaknya Yang pindah kesini Mau saya angkat Cuman tau ini temennya Yang tanggal 10 Tapi biasanya sih Dia kan kemarin Noloh Cuman 1 doang Yang tersampar tanggal 10 Biasanya udah gede Sama udah bisa diambil Coba kita lihat dulu Tuh kan Bener Ini Atas Pertanggal 8 Ini pertanggal 10 Tapi bunuhnya udah beda jauh kan Soalnya kenapa Soalnya dia Yang kemarin Dikasih Makan sama Ini nih Untuk kalian yang ini Dia ngasih makannya 1 doang Jadi dia keburu gede Nah ini sedangkan Saya taruh sini baru Baru kemarin Eh bukan kemarin Tadi pagi kan Nah kayaknya sekarang Ini yang gue mau saya ambil Mau saya angkat Oh iya untuk temen-temen juga Kalau mau Ngeloloh burung Yang aman itu gimana Kalau saya sih ya Ini Apa ya Kita cari aman aja ya Bukan Apa ya Bukan emergensi ya Bukan darurat Kalau posisi aman Buat angkat Burung ngeloloh itu Di Umur Berapa ya 5 hari lah 4 hari 5 hari lah Pokoknya Cuman saya patokan Udah pasang ring Baru saya ambil Itu patokan saya ya Udah pasang ring Cuman kalau misalnya Masih Apa Masih muda Tapi Ini bukan gak mau ngeloloh Jangan kan umur 4 hari Satu hari pun saya ambil Soalnya kenapa Ya kan resikonya lebih gede Emang kita ambil burung Dari umur satu hari itu Resikonya gede Cuman kalau misalnya Kita tunggu sampai 4-5 hari Masalahnya Dia masih hidup gak Soalnya kan Indukannya gak mau ngeloloh Tapi ini lagi Apa ya Lagi emergensi Lagi darurat gitu kan Tapi kalau misalnya Indukannya Lancar Biasanya sampai Umur 5 hari Baru saya ambil kan Nah lain Kecuali kalau misalnya Darurat Daruratnya Misalnya indukan gak mau ngeloloh Nah itu mungkin Dari umur satu hari Biasanya kan tembean ya Itu ngembong ngeloloh Saya ambil Cuman Kadang-kadang Dari awal itu Dia itu wancar Sampai 10 hari Dia udah Birahi Gak karuan Kadang-kadang Bulu anaknya dicabutin Saya ambil Cuman banyakan Di saya itu Kadang-kadang Saya cabut Gara-gara Darurat Indukan keburu Birahi Sebenarnya bisa aja Kita taruh Cuman saya Kasian Dan saya gak tegang Ngeliat anakannya itu Burunya abis Dicabutin Makanya saya cabut Cuman kalau buat sekarang Ini kan permintaan istri Dia minta Apa ya Minta Mungkin dia seneng Meloloh burung Yaudah Saya turutin Tugasnya suami itu Cuman nyenengin istri doang Udah gak ada lagi Ini ya Ini baru dua Mungkin Ini mau saya ambil nih Dua ya Ini dua Kita wawasin dulu aja Kita lihat Yang atas dulu aja Gampang Yang atas nih Kemudian yang atas Sudah bisa Ini malah indukannya Juga lagi Apa ya Pas dia Melol tuh Dia Kayak ambrol Bulunya Tapi Telor tiga Ya isi dua Alhamdulillah Isi tiga Sebenarnya Cuman yang satunya Gak burun atas Gara kekeringan Nah Ini Ada dua juga ya Cerah satu Sama bond satu Ini udah saya pasang ring Soalnya ini dari Bertanggal Sembilan Tanggal sembilan Sama tanggal sepuluh Bulan dua belas Ini udah pasang ring Ini kita ambil Dua juga Berarti dua dua Baru empat Yang kita ambil empat Empat Tekor anakan Yang kita panen Di usia dini Oh iya Buat teman-teman Juga nih Biar gak keliru Kalau ngasih Apa ya Kalau misalnya Disepet Jangan lupa Pas begitu ringnya Udah dipasang Kasih tanda disini Jadi yang Ini sengaja Saya taruh di bawah Kan jadi Satu dua Ini satu dua Jadi yang paling atas Ini yang pertama Yang tanggal sembilan Itu kuadernya 088 Nah ini Yang ngetes tanggal sepuluh Kuadernya 089 Sama Semua rata Tuh Ini juga Sama ini Cuma kan ini Apa yang Paling gede kan Baru tanggal delapan itu Dia selisih jauh Telurnya pertama Tanggal delapan Yang ngetes awal Tanggal delapan Yang kedua Tanggal sepuluh Yang ketiga Tanggal sebelas Yang ke Empat Tanggal dua belasan Itu beda jauh Paling ini Saya mau Apa ya Yang tiga ini Mau dibiarin Berarti kita Buat sekarang Apa ya Empat aja kali ya Empat Anakan Oke Dan ini Rata-rata Yang ini ya Pau nya rata AF Yang ini Silangannya F1YS Kali AF Yang ini F1SF Kali AF Tapi ini F1SF nya istimewa ya Dan Alhamdulillah Lumayan besar Dan Cuma kalau untuk Anakan F1SF ini Ini perdana Ini perdana Sudah Tembus Empat Mudah-mudahan Kedepannya Juga point kan Dan yang Lainnya juga Nyusul Nih Kayak ini Ini F1SF Kali lokal Isi Ini Ini YSBB Kali F1SF Mudah-mudahan Nah ini juga F1SF Kali F1BB Ini semua F1SF Garapan Apa ya Bulan ini Rata-rata saya pakai F1SF Yang Saiznya Menurut saya Juga istimewa Sama Kaki nya itu Nggak nahan Pokoknya Di itu Jantan muda Cuman udah Saya Gas buat ternak Mudah-mudahan point Alhamdulillah Amin Dan gitu aja Untuk video kali ini Dan untuk teman-teman Yang mau coba Belajar loloh Ataupun sepet Coba di Apa ya Di Pikir dulu Ditarik dulu Jadi Kita mau loloh Gara-gara apa Kalau misalnya Kita cuma Sekedar iseng Kalau nggak kejar Reproduksi Itu bagusnya Lewat dari 5 hari Lewat dari 5 hari Itu menurut saya Udah aman Sangat-sangat aman Karena jarang Sekali mati Kalau misalnya Lagi darurat Ya kita harus Siap Dari usia 5 hari Sampai 10 hari Ya kalau Menurut Mau gimana lagi Sebenarnya Kalau udah 10 hari Daruratnya Kalau misalnya Hidupkan lagi birah Itu bisa aja Si Anakan pasti Bakal di loloh Cuman saya Nggak teganya itu Ngeliat anakan Dicabutin bulunya Jadi Saya sendiri Ngeliatnya Nggak tega Yaudah Saya cabut Kayak gitu Oke Itu aja Untuk video kali ini Jadi untuk Panen kali ini Kita Angkat 4 anakan Yang mau kita loloh Dan Mudah-mudahan Alhamdulillah Ya Oke Buat teman-teman Termasuk saya juga Yang masih belajar Jangan putus Untuk ternak Karena Ternak itu Menurut saya Bukan Apa ya Bukan suatu Kesulitan Tapi menurut saya Ternak itu Suatu hobi Dan motivasi Kalau misalnya Seandainya gagal Gali lagi Gali lagi Dan gagal Cari tahu Permasalahannya Dimana Dan Renungi Pikirkan Pecahkan Oke Itu aja untuk video kali ini Lebih dan kurangnya Mohon maafi malum Wabilah Topik Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax